PWI Tanjung Jabung Barat, Rabu Sore kembali melaksanakan kunjungan kerja. Kali ini kunjungan dilakukan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Kunjungan kerja atau silaturahmi ini disambut baik oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tungkal, Edy Firian. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama, dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Keberadaan PWI Tanjung Jabung Barat dalam hal memperkenalkan diri terus dilakukan. Dengan harapan maruah PWI Tanjung Jabung Barat dibawah kepemimpinan Rita Gunawan akan selalu berkembang dan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik dalam hal suatu pemberitaan. Oleh karena itu, silaturahmi ini dinilai perlu dilakukan agar keberadaan PWI Tanjung Jabung Barat dapat didukung oleh instansi di Pemkap Tanjung Jabung Barat maupun instansi vertikal. Hal ini seperti terlihat pada Rabu sore. PWI Tanjung Jabung Barat kembali melakukan kunjungan kerjanya di kantor imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Bahkan juga dilakukan audiensi singkat akan keberadaan struktur PWI Tanjung Jabung Barat masa jabatan 2022-2025. Diketahui di dalam struktur kepengurusan PWI Tanjung Jabung Barat saat ini sudah berbentuk SK. Hal ini guna mengantisipasi para oknum-oknum yang mengaku sebagai anggota PWI Tanjung Jabung Barat dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tungkal, Edi Firian mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi dan mendukung program yang akan dibuat oleh PWI Tanjung Jabung Barat ke depan. Hal ini dikarenakan sinergi antara PWI dan imigrasi sangat dibutuhkan, terutama dalam pemerintahan sisi positif di kantor imigrasi kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Banyak nih pada teman-teman PWI Tanjung Jabung Barat yang sudah melaksanakan atau melakukan silaturahim ke kantor kita. Kita sangat mendukung, sangat bahagia, sangat merasa memiliki teman baru, artinya PWI Tanjung Jabung Barat yang baru lahir, dan kita dukung agar PWI Tanjung Jabung Barat ini berkembang, berkembang dan profesional. Terkait dengan kunjungan-kunjungan yang dilakukan di masa-masa yang akan datang, sangat kita support dan tentunya kita perhatikan. Sementara itu, Ketua PWI Tanjung Jabung Barat Rita Gunawan mengatakan, kunjungan kerja atau silaturahmi ini perlu dilakukan sebab PWI Tanjung Jabung Barat dibawa ke pemimpinannya akan senatiasa membawa marwah perubahan dan sisi positif. Alhamdulillah, semua respon terhadap audensi dan silaturahmi kita diterima dengan bagus, dengan baik, dan ke depannya kita akan lebih berkomunikasi lagi dengan yang lain, berkolaborasi lagi dengan yang lain, mungkin OPD-OPD, dan juga pihak-pihak swasta dan pemerintahan. Terima kasih telah menonton!